Kejaksaan Agung atau Kejagung menyita aset tanah dan bangunan seluas 1010 meter persegi milik Harvey Muis. Penyitaan ini terkait penyidikan korupsi Tata Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah. Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar mengatakan aset itu tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Perinciannya, tiga aset bidang tanah dan atau bangunan di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aset-aset itu di atas namakan pihak yang terafiliasi dengan Harvey Muis. Ada juga satu aset tanah di Senayan Residence atas nama Harvey Muis. Selanjutnya, satu aset lainnya di Perum Green Garden Kebun Jeruk, Jakarta Barat juga atas nama Harvey. Serangkaian tindakan penyitaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah IUP PT Timah TBK periode 2015-2022. Kapus Penkum Kejagung, Harley Siregar. Diketahui kejagung menetapkan suami dari artis Sandra Dewi itu sebagai tersangka dalam perkara ini. Direktur penyidikan Jampit Suskun tadi mengatakan pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup. Tim penyidik tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana Tata Niaga Timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa enam orang saksi. Salah satu dari enam orang saksi tersebut dan mendapatkan alat bukti yaitu Saudara HM atau Harvey Muis selaku perpanjangan tangan dari PT RBT sebagai tersangka. Ujarnya. Selain itu, Kejagung juga menetapkan Harvey Muis sebagai tersangka pencucian uang pada awal April 2024.